Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Saya akan membahas tentang Cara menghilangkan jerawat Mendem ya Atau jerawat nodul Apa sih jerawat mendem Atau jerawat nodul ini Jadi jerawat nodul atau jerawat mendem ini Itu jerawat yang meradang Tapi di bawah kulit ya Jadi dia itu bokak gitu Dan tidak ada Kayak pustula ya Ada nanahnya itu tidak ada Tapi dia kayak di dalam kulit gitu Dan biasanya ukurannya lebih besar Dan lebih sakit ya Dibanding jerawat biasa Dan kalau misalnya dihilangkan Biasanya itu suka meninggalkan bekas ya Penyebab dari jerawat mendem ini Yaitu sama dengan jerawat lainnya Yaitu Tersumbatnya pari-pari kulit kita ya Oleh sel kulit mati Ataupun minyak berlebih Dan bedanya Dengan jerawat lainnya itu Si pori-porinya itu terinfeksi Sama bakteri jerawat ya Sampai ke dalam kulit Jadi dia Kayak di dalam kulit gitu ya Bengkapnya Nah bagaimana cara menghilangkannya Yang pertama dengan salap jerawat ya Tapi salap jerawat disini Biasanya dosisnya lebih tinggi ya Dibanding jerawat lainnya Biasanya kalau yang mengandung asam salisilat Asam salisilatnya lebih tinggi dosisnya Yang benjol peroksida lebih tinggi Yang retinoid juga bisa lebih tinggi ya Karena emang si jerawat mendem ini Susah dihilangkan Selain salap jerawat yang biasa Salawat jerawat mendem juga bisa pakai Salap antibiotik ya Ini untuk menghilangkan bakteri yang terjebak Di dalam kulit kita ya Yang kedua dengan antibiotik minum Atau antibiotik oral ya Biasanya jenis antibiotiknya itu ada Doxycycline, erythromicin, minocycline ya Yang ketiga pilkabe Pilkabe ini bisa untuk jerawat mendem Terutama yang mengalami perubahan hormon ya Seperti menstruasi dan pubertas ya Yang keempat dengan isotretinoin topikal Yang dioles ya Yang diminum juga bisa ya Isotretinoin Istotretinoin ini berfungsi untuk membasmi bakteri Mengurangi minyak wajah berlebih Mencegah pori-pori tersembat Mengurangi peradangan dan bengkak pada jerawat ya Yang kelima dengan suntik jerawat Suntik jerawat ini menyuntikkan Forticosteroid ke jerawat mendemnya ya Ke jerawat nodulnya Dengan jarum yang kecil dan tipis biasanya Fungsinya dia bisa mengurangi peradangan Dan mempercepat penyembuhan jerawat nodul ini ya Yang keenam dengan laser Caranya biasanya menembakkan laser khusus ke jerawat ya Untuk mengurangi bakteri Mengurangi peradangan dan mengurangi risiko adanya bekas pada wajah ya Ada beberapa catatan ya Kalau misalnya minum isotretinoin Jangan pakai laser wajah ya Selama 6 bulan Jadi kalau minum isotretinoin Rehat dulu selama 6 bulan Baru bisa pakai laser wajah Terus jika untuk yang hamil Menyusui yang merencanakan kehamilan Yang asma Yang diabetes Yang penyakit jantung Yang kolesterolnya tinggi Bilang dulu ke dokternya ya Biar si obatnya disesuaikan Selain 6 cara tersebut Kita juga harus merawat kulit kita ya Jadi selain pengobatan kita juga harus merawatnya ya Yang pertama itu mencuci wajah 2 kali di pagi dan di malam hari ya Jadi sebelum tidur dan sudah bangun tidur Yang kedua pakai sabun cuci muka yang berbahan lembut Yang ketiga gunakan tabir surya yang SPF 30 Jika beraktifitas di luar ruangan Apalagi yang tabir matahari ya Apalagi yang pengobatannya pakai retinoin Atau isotretinoin Itu wajib ya Karena bisa menjemputkan sensitif terhadap cahaya matahari Yang keempat Pakai kosmetik non-comedogenic ya Biar nggak tambah banyak jerawatnya Yang kelima Jangan menyentuh wajah Apalagi tangannya lagi kotor ya Yang keenam Kelola stres Biasanya pakai teknik relaksasi ya Seperti menaik napas gitu ya Yoga dan sebagainya ya Ataupun kegiatan-kegiatan yang disukai Seperti hobi ya Dia bisa menghilangkan stress Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe like komentar saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh